Nah ini guys, ini bahasanya di pruring ya, eh pruning ya bahasanya, nah itu guys di pruring, dipangkas daunnya, jadi biar tomatnya ini buahnya biar lebat gitu ya, biar cepet besar, rintinya, dia menghabiskan nutrisi, biar nutrisi naik ke atas, nutrisinya ya, nutrisi naik ke atas, buahnya lebih banyak, nanti kalau di Indonesia bisa dipraktekkan ini ya, seperti ini, cuasanya ya mungkin di Indonesia, saya sudah praktek beberapa kali di Indonesia itu kalau sudah keluar bunga layu itu Pak, Oh bedanya di situ? Nggak tahu itu apa masalahnya apa cuaca, di sini, di sini saya nggak pernah cuaca galonang tahun, kecuali dimakan burung. Nah ini teman-teman, ini namanya di pruring ya, di pruning ini, eh sorry, di pru apa? Pruning, di pruning ya, di pruning ini artinya dipangkas, jadi dipangkas ini apa namanya, pangkai tangginya tomat ini biar tomat ini berbuah banyak ya, berbuahnya banyak ya, Jadi dia nanti nutrisinya, larinya ke ini, ke tomat-tomat ini ya, jadi bau ke, hmm kayak gitu ya. Kalau yang nggak tahu, waduh sayang ini saya potong gitu ya, padahal dipotong begini, namanya dia membuahkan, membuahkan ya, maksimal, maksimal, jadi bisa banyak gitu tomatnya ya. Nah itu ya, seperti ini guys. Ini udah lama lho, ini di pangkastnya ini berapa ini sekali, berapa minggu sekali atau gimana? Seminggu sekali pas kalah saya. Oh, seminggu sekali ya? Ya, pokoknya sekiranya... Belebat? Ribbon. Ribbon ya. Terus tomatnya lampat besarnya, harus segera di... Harus segera di pangkas ini ya? Ini nggak yang ini? Yang ini? Ini... Ini kan kebunganya ini ya? Jadi maksudnya di bawah buah, kan? Oh di bawah buah ya? Ini tuh masya Allah ya, segera di pangkas ini... Ini ini mas apa namanya? Kalau kita pemula mau... apa mau nanam tomat gini pertamanya seperti apa langkah pertamanya langkah pertama ya galih dulu tanahnya dilobangin tanahnya dilobangin dulu ya sekitar 70 atau 80 jaraknya 70 ya yang sedangkan ya Oke jaraknya 70 udah puluh dilobangin ya dikasih kompos ya dikasih kompos dari lubang dikasih kompos ya nih sirami dulu tiap hari selama berapa hari sekitar satu minggu cukup lah Oh gitu setelah satu minggu udah itu baru ditanemin benihnya apa semian pindah ke sini Oh semuanya dipindahin ke sini ya ya yang jadi gitu ya tanahnya digali dulu nanti dikasih kompos udah satu minggu baru itu semuanya dipindahin di sini sebelum ada tanamannya tetap disiram pos Oh jadi itu tadi ya saya lakukan seperti itu ini yang saya praktekin kayak gitu jadi hasilnya subur gini kalau komposnya itu boleh tahu apa aja bahannya untuk komposnya komposnya dari rumput-rumputnya saya bersihkan di sini Oh dari sini mak alami sini ya Iya belum dibongkar itu iya iya cuman rumput aja ya komposnya sama itu kohe kohe kotoran hewan kambing Oh iya saya di fermentasi dulu setelah jadi dimasukin ke lubang lubang sini itu fermentasinya berapa lama butuh waktunya karena saya dulu sebelum musim dingin bikin dulu jadi untuk persiapan memang sekitar 13 bulan atau 4 bulan sih Oh persiapan itunya ya fermentasinya tiga bulan Oh jadi untuk tomat ini yang bagusnya dia pas musim dingin gitu ya Iya kalau di sini cocoknya musim dingin karena nanti masih kecil masih kuat ya untuk udara kalau musim panas Mas saya udah praktekkan di sini ya baru sebesar gini aja udah langsung mati gitu disini kan sangat ekstrim ya kalau musim panas ya enggak mau itu ya enggak mau hidup malah mati ya Oh enggak kuat walaupun setiap hari ini disurang Iya umum ini terus hidup cuma enggak tubuh besar Oh gitu ya kayak apa ya udah tutup tetapnya Iya Oh jadi tomat ini pasnya pas musim dingin ya Iya um oke oke ini segini ini udah berapa bulan nih semua ini sebesar-besar ini hampir 90 hari Oh hampir 90 hari aja Oh berarti kalau musim dingin dingin kita nanamnya mulai bulan ini berarti apa Desember ya Desember apa Januari saya dulu itu kalau nggak salah itu bos akhir Desember-februar nyemai Oh akhir November Oh iya iya saya tanam mulai-mulai 6 Desember Desember Januari Februari Maret sekarang ya itu udah empat bulan ya emak Martin baru berapa berapa hari tiga hari kan Iya iya sorry baru tiga bulan ya Januari eh Desember Januari Februari tiga bulan guys nah ini tiga bulan tomatnya Masya Allah ini gini ya Wah ilmu ini teman-teman ini teman-teman kalau ada lahan di pekarangannya posnya bisa nih ditanamin kayak gini tomat-tomat gini nah ini guys perkebunan ya ini semua tomat ini ya tomat semuanya uh lumayan juga ya ada lahannya ini buat tomatnya ya itu kembangnya ke potong nggak apa-apa jadi semuanya harus tahu tekniknya ya itu motongnya di bawahnya kembang di bawahnya berbuah iya ini sampai di sini semua nanti mau dipetong nah ini masnya lagi mangkas ini ya daun-daun tomatnya yang nggak perlu jadi biar dia tomatnya nanti hasilnya biar lebih banyak lagi ya nah selain tomat di sini bisa disanem apa aja di sana di selain tomat bisa di ubi rambat ubi jalan atau ya ubi juga bisa ya ubi rambat jagung juga bisa jagung organ hmm jadi itu ada serai mana sini ya oh di sini ya serai sana tuh tuh guys nah disini ada ini ini jagung nih mana oh ya jagungnya udah berbuah tuh tuh jagung ya Oh jagung juga sama ya harus dipangkas Atasnya enggak Oke ini jagungnya Disini ada serai juga Ini namanya apa ya Ini hidah buahnya juga ada Oh disana dia Ini kemangi Kemangi harap Oh ini kemangi harap kayak gini ya Wah ini kalau dikitakan buat pecelele nih Iya kan Ini rekanat disini Wah baunya enak nih Wah enak ya Pengusir nyamuk was Oh ini Wah ada kayak gini nyamuk lari ya Ini pohon kurma nih guys Nah ini ada pohon kurma nya Ini pohon kurma ini cewe cowok sih ini Kalau cowok kan dia enggak berbuah ya Kalau pohon kurma cowok Dulu pernah buah aja Oh ini cewek ya Nah disini kurma itu Ada dua guys Kalau kurma nya yang cowok dia enggak berbuah Kalau yang cewek berbuah Tapi sekarang belum berbuah Nanti dia berbuahnya sekitar bulan-bulan Juni ya Iya nanti harus dikawin Bulan-bulan Juni ya Kalau bunganya harus dikawinkan Kalau enggak dikawinkan ya bunganya Sama bunga cantan Harus dikawinkan ya bunganya Baru dia bisa berbuah ya Jadi buahnya Jadi buahnya oke Nah ini ada lagi nih Ini besar nih lidah boyanya Mantap ini Ini biasanya saya main buat apa ini Sudah gede gini Ini majikan yang sering pakai nih Majikan malahan Buat apa Luluran Oh luluran Blender Iya iya Masker apa Nah ini ada buah tin ya namanya Buah tin Ini lipis lagi berbunga itu Lepat banget bunganya Deketin sana itu Ini buah tin namanya ya Ini buah tin Pohon buah tin Ini segini umur berapa bulan nih mas Oh ini udah tahunan bos Oh segini nih Ini kalau enggak salah Tiga tahunan Tiga tahunan ya Lagi gugur daun Lagi gugur ya Tapi ini udah ngelipis milah Iya Tuh jagung juga ada disini guys Ini jagungnya ya Tuh Ini jagungnya Nah ini Tapi lumayan juga ya Ada halamannya ya Sama nih Tuh jagungnya guys Jadi di Arab ini ada jagung loh Bukan di Indonesia aja ya Ada jagung Di Arab juga ada jagung Apa itu? Nah ini guys Ini perkebunan Di samping rumah Bos Tomatnya tuh Insya Allah Itu tomatnya ya Cabai bisa nanam disini mas Cabai Cabai keriting gitu Ada itu cabai Oh Tidak usah disini Kita tanam juga bisa Bisa Cuma kalau itu Saya enggak kuat Beli Cabai apanya Cabai kayak gini Ini semua dulu Saya pakai Serum Bapak ini Kalau di sini Dihabisin sama burung Kalau enggak ditutup Pakai itu ya Burungnya sini Banyak kalau ini Buahnya kalau ada cabai Pas banget ya Ini Tanahnya ada lahannya ya Nah Dipangkas dulu tuh Nanti biar Lebak buahnya Kalau ini belum ada 90 hari Ini ya Biasanya nanyin Iya Rontok bunga jeruk Ini Oh ini Ini jeruk apa namanya Kalau mau itu Dipetik itu buahnya Ini jeruk apa nih Jeruk nipis Ini kayak gini Dia bunganya ya Ini udah berbunga guys Jadi kalau udah berbunga gini Nanti Apa buahnya banyak ya Naik sulam itu Itu ada buah Kalau mau ambil Itu ya buahnya ya Ini jeruk Bukan lemon kan ini Jeruk nipis Orang sini bilang lemon Kalau kita kan Jenis nipis ya Oh jeruk nipis ya Asalnya lemon sama nipis kan beda Siapa coba masih diambil dulu Apa itu Coba saya ambil Itu kan yang ini kan Ini ya Ini udah jalannya Udah Nah ini Ini jeruknya ya Ini kayak gini udah matang ya Udah tua Udah tua ya Bunganya enggak Bunganya enggak Enggak apa-apa Susang Ada dua bunganya ya Oh Enggak apa-apa Nah ini guys Udah berbunga Segar banget Kok mati Enggak enggak Otomatis Ini ya Oh iya itu Ada durinya Punter Dipuntir Diputerin Ini Ini satu lagi Udah tua belum Udah Nah ini guys Buahnya ya Jeruknya Insya Allah Nah itu Kembangnya Lebat sekali ya Kembang-kembangnya ya Bentar lagi Buahnya banyak ini ya Ini dulu Dua pohon Dapat Sekitar 25 kiloan Mas Wah banyak ya Sampai enggak kemakan Enggak mau Terus kasih majikan Majikan juga mau Oh maaf lah ini Oh ini kembangnya Tabal ini Nah itu Ya Lepat Lepat ya Ini buah pertama ini Mana Ini yang apa Oh ini baru Belajar buah Yang ini ya Ya ini baru belajar Pertama kali Coba agak mundur dikit Oh kalau Kalau seperti ini Lagi belajar berbuah ini ya Seperti ini mas Ya ini Perdana baru Apa Buah sekali Nah kayak gini dia Ini kembangnya ya Bunga jeruk nipis Bunga jeruk nipis ini ya Ini Sekarang kan Udah berbunga Ini jaraknya nanti Bisa berbuah ini Berapa lama Jadi buah Berapa bulan Sebulan dua bulan Empat bulanan Empat bulan ya Ya Sekarang ini udah Berkembang Kembangnya udah keluar Nanti empat bulan Dia baru menghasilkan buah Kayak gini ya Seketar kurang lebih Empat bulan Kurang lebih ya Empat bulan Tiga bulan lebih lah Itu masih ada tuh Mana Oh iya Ini ada lagi nih ya Dipuntir ya Sudah segit aja Jarak Semeter ya Nah ini Ini ada tiga malahan ya Iya Sisa itu Sisa yang kemarin Sampai pada kering mas Di atas Oh buahnya itu Ini diambil nih Semua Sudah Kalau mau Bawa pulang Ambil Nanti dibuat itu ya Buat jamu ya Buat minuman Minuman ya Amur teh itu ya Iya Teh Bagus Sama madu Nah ini Nanti kalau batuk-batuk Ya kan Bilak Minum ini Kasih madu Insya Allah Sembuh batuk bilaknya Ini buah ke sini jeruk Tapi dimasukin sama kulitnya ya Ke dalam gelas Diiris gini ya Diiris Diperas Setelah diperas Masukin ke gelasnya Kulitnya Kulitnya juga Tapi cuci dulu Oh iya Kayak gitu ya caranya Bilak Udah dapet 6 6 buah Oke Dimana dia gak cuak